Kita kembali ke pertanyaan berikutnya Kalau Yesus tahu bahwa dia datang ke dalam dunia ini Untuk menderita dan mati Menebus orang berdosa Mengapa di Taman Gizemani dia masih berdoa Agar cawan itu lalu daripadanya? Ya, Yesus memang tahu ya Bahwa dia datang ke dalam dunia Untuk menanggung murka Yesus tahu itu Tapi ingat bahwa murka Allah itu begitu mengerikan Di dalam perjanjian lama Murka Allah digambarkan begitu menakutkan Di dalam ayub 9 ad 5 misalnya Dialah yang memindahkan gunung-gunung Dengan tidak diketahui orang Yang membongkar bangkirnya dalam murkanya Bayangkan ini digambarkan Gunung itu dibongkar bangkir oleh Allah dalam murka Jadi Allah yang murka itu membongkar bangkir gunung Sudah bisa bayangkan Tentu tidak harfiah tapi sudah bisa bayangkan gambarannya Begitu Allah murka dia membongkar bangkir gunung Lalu Yesus 63 ayat 6 Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku Jadi seolah-olah bangsa-bangsa ini Seperti semut saja Alat Injak-injak mereka Karena murka Menghancurkan mereka dalam kehangatan amaraku Dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah Mengerikan sekali ini gambaran tentang murka Allah Lalu Masmur pasal 18 Ayat 8 sampai 16 Lalu goyang dan goncanglah bumi Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang Karena menyala-nyala murkanya Jadi begitu Tuhan ala murka Bumi berkoncang Dasar gunung gemetar dan goyang Begitu Murka ala bernyala-nyala Ayat 9 Asap membubung dari hidungnya Api menjilat keluar dari mulutnya Bara menyala keluar daripadanya Ini ala yang murka digambarkan seperti itu Asap dari hidungnya Api keluar dari mulutnya Bara menyala keluar Bari dia Dia menekukan langit Jadi langit yang menekuk Ya Itu murka Allah Lalu turun kegelaman ada di bawah kakinya Dia mengendrai kerup Lalu terbang dan melayan di atas sayap angin Dia membuat kegelapan sekelilingnya menjadi persembunyiannya Ya menjadi pondok-pondoknya Air hujan yang gelap Awan yang tebal Karena sinar dihadapannya hilang Awan-awannya bersama hujan es dan bara api Maka Tuhan mengguntur di langit Maka yang maha tinggi memperdengarkan suaranya Dilepaskanlah panah-panahnya Sehingga diserakkannya mereka Kilat bertubi-tubi Sehingga dikacaukannya mereka Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan Tersingkaplah alas-alas dunia Karena hardikmu ya Tuhan Karena hempusan nafas dari hidungmu Ini semua gambaran Tidak harfiah Tapi gambarannya begitu mengerikan soal murka Allah Masih ada lagi misalnya dari Habaku pasal 3 Ayat 6 Dia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang Dia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut Hancur gunung-gunung yang ada sejak pumbang Merendah bukit-bukit yang berabad-abad Itulah perjalanannya berabad-abad Aku melihat kemah-kemah orang kusen tertekan Kain-kain tendah Tanah median menggetar Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan Terhadap sungai-sungai kah mur kamu bangkit Atau terhadap laut kah Amarah busingnya engkau mengendai kuda Dan kereta kemenanganmu Busurmu telah kau buka Telah kau isi dengan anak panah Engkau menggelah bumi Menjadi sungai-sungai Melihat engkau Gunung-gunung gemetar Air bah mendiru Lalu samudera raya memperdengarkan suaranya Dan mengangkat tangannya Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju Karena kilauan tombakmu yang berkilau Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi Dan murka engkau menggasak Dalam murka engkau menggasak bangsa Bangsa Nahum 1 Ayat 2 sampai ayat yang ke-6 Tuhan Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah Tuhan pembalas kepada para lawannya Pendendam kepada para musuhnya Tuhan itu panjang sabar besar kuasanya Tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Dia berjalan dalam puting beliung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Dia menghardik laut dan mengeringkannya Dan segala sungai dijadikannya kering Basam dan karnal menjadi merana Dan kembang libanan menjadi layu Gunung-gunung gemetar terhadap dia Bukit-bukit mencair Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya Dunia serta seluruh penduduknya Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala Kehangatan amarannya tercura seperti api Gunung-gunung batu menjadi rogoh di hadapannya Nah saudara perhatikan Kalau murka Allah digambarkan seperti itu Berarti ini mengerikan sekali Soal murka Allah ini Kalau gambarannya sudah mengerikan Sesungguhnya realitas sesungguhnya itu bagaimana Dan gambaran seperti ini Siapa yang tidak takut terhadap murka Allah Siapa yang tidak gentar Makanya dalam Masmur 88 ayat 8 dikatakan Aku tertekan oleh panas murkamu Aku tertekan oleh panas murkamu Ayat 16 ayat 9 Murkanya menerekam dan memusuhi aku Dia menggertakan giginya terhadap aku Nah saudara Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia Dan dia harus memikul Meminum seluruh murka Allah Bukan untuk satu orang Tapi murka Allah kepada Begitu banyak manusia yang berdosa di dalam dunia ini Maka sebagai seorang manusia Tentu saja dia merasa takut dan gentar Menghadapi murka Allah Yang akan segera menimpa dia beberapa jam ke depan Bahkan dalam kegentarannya itu Alkitab berkata Lukas mencatat bahwa dia sangat ketakutan Makin sungguh-sungguh berdoa Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah Yang bertetesan di tanah Ini terjadi karena tekanan yang berat sekali Secara medis disebut sebagai Genjala hematidrosis Bahwa kapilan-kapilan pecah Ya, pemuruk-pemuruk darah pecah Sehingga lalu akhirnya keluar Darah bersama-sama dengan keringat Ya, itu karena ketakutan yang begitu hebat Ya, karena itu saudara perhatikan ya Bahwa Yesus sendiri Ya, begitu ketakutan terhadap murka dari Allah Yang harus dia pikul karena dosa Siapakah saudara yang tidak takut Jikalau Yesus begitu ketakutan terhadap murka Dan saudara anggap remeh murka Allah Saudara hanya tidak tahu saja Tapi kalau saudara tetap tidak percaya kepada Yesus Ada saatnya seluruh murka itu saudara terima Dalam keadaan penuh Di dalam neraka Dan itu betul-betul mengerikan ya Karena itulah wajar Jika dia meminta kepada Bapak Jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Meskipun demikian doanya Dia tidak berhenti doanya sampai disitu Dia melanjutkan Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki Mereka seperti yang engkau kehendaki Jadi dia sudah tahu tujuan datangnya ya Tapi memang murka Allah begitu mengerikan Dan karenanya kenuar doa seperti itu Tapi berujung pada penyerahan dia penuh Kepada kehendak sang Bapak Iyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!